Om Indro supportnya dong untuk rumah tangga Andre yang kabar sudah mengerti doa yang terbaik ya. Saya gak ngerti apa yang terjadi, tapi satu hal yang saya tahu pasti bahwa gak adalah orang yang mau. Saya yakin mereka juga akan sangat berat, kalau memang betul. Pasti akan sangat berat, saya tahu benar. Tapi ini kan... Gara biar pikir Andre. Pade, ini kan kebanyakan dari teman-teman komedian justru yang kabar rumornya itu menjadi super trend dan lain sebagainya itu gimana Pade? Maksudnya support antar komedian itu ada gak sih? Harusnya ada lah, bukan hanya antar komedian, antar manusia lah gitu ya. Bukan hanya antar, harusnya ada. Walaupun kadang-kadang orang berpikir terbalik ya Pade, orang di depan layar kaca itu selalu melawak, menghibur gitu. Tapi di belakangnya itu, mungkin seperti apa sih Pade? Komedi itu, humor itu serius. Jadi bohong besar Andre kalau gak mikir. Tapi saya kan sih Pade, setelah 20 tahun gitu, akhirnya berujung-ujung itu Pade. Saya pernah menjadi MC ulang tahun perkawinan ke-55 tahun. Tiga bulan kemudian saya dapat kabar mereka bercerai. 55 tahun perkawinan. Who knows? Siapa yang bisa tahu? Kita manusia biasa yang kita gak ngerti ada apa. Oleh karena itu saya gak kepingin masuk pada menghakimi. Saya gak akan berpikir. Om Indro tadi sempat sebut tahu cara berpikirnya. Kita gak tahu. Yang tahu hanya dua orang itu dan Tuhan. Mau itu komedian? Mau komedian, mau penjahat. Om cara berpikirnya Om Andre tadi, kalau dari Om Indro gimana? Saya gak mau masuk ke situ. Itu udah masuk ke ranah menghakimi. Tapi Om Indro, dengar gak sih terkait kabar itu? Andre itu tetap harus melawak gitu di televisi. Nah itu resiko kami. Resiko kami. Kadang-kadang, mohon maaf, kemarin waktu ngeri kalp. Dua orang ibu meninggal. Ibunya Vino sama ibunya Mas Agus Kentrot. Sebagai pendamping untuk acting. Dua orang. Dan kita tetap suatu. Si Vino tetap suatu. Bahkan aku minta izin untuk bisa ikut mantan. Vino itu gak aku anak. Jadi aku harus betul dalam TV dia. Dia jenazah segala sampai. Aku minta ibu. Ya itulah resiko kami. Seberat itu juga gak sih, Pak? Maksudnya sebagai aktor, sebagai komedian gitu. Ya itulah resikonya makanya. Berat lah. Udah pasti berat. Ya gimana resiko kita. Kita kan juga buat untuk banyak sekali manusia. Banyak sekali kepala. Orang mana ada yang mau tahu. Ya walaupun kalau kita bilang, maaf ya. Tapi gak sedikit. Ibu kami meninggal. Mungkin tahu. Tapi kan. Masa sih Pak seperti itu kan? Kayak gitu. Tapi kaget gak sih dengar Om Andre ini? Rumah tangannya Om Andre? Ya kaget banget. Tapi kaget banget. Saya cenderung takut gitu kalau dengar ada hal-hal seperti itu. Apalagi teman saya gitu. Saya cenderung takut. Saya yang menikah lama dan berpisah karena meninggal aja. Artinya kan gak ada benturan kan? Ini ada benturan. Saya gak ngerti gimana rasa kehilangannya. Gak mungkin gak kehilangan. Pak Andre maupun di sini. Gak mungkin. Orang besar kalau gak kehilangan. Manusia mereka selama masih manusia. Gak tahu kalau terdiri dari semen ya. Betul Pak. Om Indro tapi boleh kasih tips ini. Sekarang saya dikatakan Om Indro ini cinta sehidup sama Adina. Tipsnya sendiri maksudnya ada beneran gak? Agar kisah cinta itu. Iya. Kisah cinta tersebut. Tapi yang jelas gini. Saya itu membedakan. Saya manusia biasa lho. Saya anak laki. Anak yang. Kalau boleh saya jujur. Saya anak akal juga. Tapi saya bedakan betul cinta. Dengan sekedar berhubungan. Saya beda itu. Dan apalagi ketika saya sudah menikah. Ini saya ya. Saya gak mau ngomong. Apalagi ketika saya sudah menikah. Saya berjanji pada Tuhan. Bukan pada istri saya. Akad nikah itu janji kita kepada Tuhan. Oke. Selamat sore. Saya harus ada.